Kasus pinjaman online atau pinjol berujung aksi kriminal kian meresahkan. Bagaimana tidak sejumlah kasus mencuat hingga berujung hilangnya nyawa. Sebut saja kasus pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya yang dibunuh pelaku karena merasa iri dengan korban, serta terjerat pinjol puluhan juta rupiah. Pelaku merasa iri dengan korban yang lebih kaya, belum lagi terlirid hutang kripto hingga 80 juta rupiah. Karena dia didesak oleh hutang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan hutangnya. Hanya total hutangnya itu cuma sekitar 80 jutaan. 80 juta kepada pinjol atau? Pelaku ini bermain kripto itu, sehingga dia rugi mungkin pinjam sana, main lagi pinjam sana, kepada pinjol pada umumnya. Untuk menghilangkan, nanti sekorban tahu dia memang sudah merancangkan untuk membunuhnya. Dari hari Senin itu pulang, sekorban pulang. Hutangmu 15 juta? 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Termasuk kepada korban? Korban sudah selesai, Pak, hutangnya? Berapa hutangmu kepada korban? 200 ribu, Pak. 200 ribu? Sudah, Pak. Sudah membayar? Sudah, Pak. Mudahnya melakukan pinjaman online justru malah disalahgunakan. Tak hanya di Depok, Jawa Barat, di kampus UIN Raden Masaid, Surakarta, sejumlah mahasiswa melakukan protes kepada rektorat kampus. Mereka memprotes karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA yang meminta 4 ribu mahasiswa melakukan pinjaman online. Tunjuk rasa juga meminta rektor untuk memperatas pinjol yang sudah merasakan di lingkungan kampus. Menuntut rektor untuk memecat ketua DEMA dan memberikan sanksi seberat-seberatnya. Nah, sanksi seberat-beratnya itu adalah untuk membuarkan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa yang sudah menyeleweng terhadap aturan-aturan agama Islam. Terlebih lagi terkait dengan riba, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita menuntut rektor UIN Raden Masaid, Surakarta, itu untuk memberantas pinjaman online di kalangan mahasiswa, terutama di mahasiswa UIN Raden Masaid, Surakarta. Dari sekitar 4 ribu mahasiswa, baru total 2 ribu mahasiswa yang sudah teregistrasi pinjol. Sementara itu, Wakil Rektor 3 UIN Raden Masaid, Surakarta, Samsul Bakri Wironagoro, menyebut akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus pinjol di kampus. Jika nanti ditemukan kesalahan, pihak kampus akan memberikan sanksi kepada Dewan Mahasiswa, hingga ancaman akan dikeluarkan dari kampus. Kode etik untuk menentukan apakah mahasiswa itu punya kesalahan berat, sedang atau ringan. Kalau nanti berat, itu nanti kena sanksi yang berat. Maksimal nanti pembecatan. Tapi kalau sedang, nanti sanksinya nanti kita kembalikan kepada fakultas, di mana mahasiswa itu, mahasiswa yang bersangkutan, yang membuat kesalahan itu dari fakultas. Jerat pinjol kian meresahkan apalagi menyasar pada anak muda saat ini. Salah satu alasannya ialah banyak anak muda yang lebih memiliki keinginan bukan dasar kebutuhan untuk melakukan pinjol. Deputi Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito menyebut, hal ini sangat membahayakan generasi muda yang terlibat pinjol karena keinginan semata, namun tidak bisa membayarnya. Bahkan kalau mau nonton, kemarin rame, konser, cold play, bahkan yang tidak dapat di Indonesia, nyari di Singapore. Mereka membayar dengan berbagai macam instrumen keuangan yang menunjukkan bahwa dia tidak punya uang cash on hand. Nah ini berbahaya sekali, makanya saya sampaikan bahwa tentu OJK bersama seluruh anggota Satkes Kementerian Lembaga, termasuk pemerintah, itu harus memberi perhatian terhadap BID yang seperti ini. Pada suatu seminar di Jogja beberapa tahun lalu, saya ditanya bahkan kenapa anak-anak muda sekarang kok tidak mau membayar utangnya, bahkan di pinjol legal ini, saya bicara pinjol legal ini. Nah hal-hal seperti ini tentu tidak cukup bahwa OJK memberikan edukasi pinjamlah ke pinjol-pinjol atau pit-to-pit trading yang legal, tapi juga harus berubah perilaku, perilaku yang konsumtif, yang hanya mengedepankan keinginan, bukan kebutuhan. Ini kalau terus-menerus dibiarkan, tentu ke depan tidak hanya pinjol legal yang bermasalah, tetapi yang illegal akan tetap marah. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan OJK, sejumlah pinjol ilegal telah dijegal. Di awal tahun 2018, ada 404 pinjol yang dihentikan, sedangkan 2019, tertinggi ada sekitar 1.493 pinjol ilegal yang dihentikan. Lalu angkanya pun mulai menurun dari tahun 2021, yang berjumlah 811 hingga 2023, menjadi 429 pinjol ilegal yang dihentikan pemerintah. Tentu dalam beberapa kasus yang terjadi, selayaknya kita patut pijak dalam mengelak keuangan hingga tak terlilip tang, tim ikutan Kompas TV. Saudara, keuangan masyarakat kini dimudahkan dengan pinjaman online atau pinjol, namun pemberian pinjaman tidak dibarengi dengan pelunasan yang seharusnya. Tayal, tindakan kriminal menjadi solusi demi mengunasi utang yang terus bertambah. Lalu bagaimana dengan cara mencegah agar tidak terjadi terjeratan pinjol ini apalagi dalam jumlah yang cukup besar? Dan bagaimana seharusnya mengurangi perilaku konsumtif masyarakat agar tidak ketergantungan dengan pinjol? Kita akan bahasnya di paru pertama ini. Saudara, sudah ada Rektor Winraden Mas Said Surakarta, ada Prof. Mudawfir Widyo Ningrat. Selamat pagi, Prof. Mudawfir. Selamat pagi. Prof. Mudawfir, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ini ada sekitar 4.000 mahasiswa baru, kalau tidak salah. Itu diminta oleh DEMA untuk mendaftarkan aplikasi pinjaman online. Benar, Prof. Seperti itu? Dalam penyelidikan, itu memang tidak diwajibkan oleh DEMA. Tapi benar? Diminta untuk daftar? Ya, itu mungkin benar juga ya, karena terbukti ada beberapa orang tua yang keberatan, kemudian meminta tahu kepada dosen-dosen yang terhubung dengan kotaknya gitu, dan kemudian setelah ada TikTok yang membuka bahwa ini dipaksa untuk registrasi, maka kemudian pada tanggal tujuh hari Senin, pimpinan itu mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya dengan memerintahkan DEMA untuk membatalkan semua sponsorship yang terindikasi pinjol, karena itu sangat berbahaya dan berpotensi merugikan mahasiswa baru. Prof, sebelum kesana, sebetulnya kronologi kejadian ini itu seperti apa sih, Prof? Hingga para mahasiswa baru ini, bahkan banyak sekali ini ada 4.000 mahasiswa baru, dan ini semuanya mendaftar, Prof, di aplikasi itu? Bukan, bukan 4.000, kalau 4.300 itu kan mahasiswa baru tiap tahun yang diderima oleh WNRA dan Mas Syed Surakarta. Nah, kemudian karena akan diadakan PPAK di mana sebagai panitia, itu kemudian mencari sponsorship. Padahal PPAK itu sudah ada aturannya, sudah ada SOB-nya, sudah dianggarkan, sesungguhnya tidak perlu mencari sponsorship. Nah, sponsorship itu oleh DEMA akan digunakan oleh kegiatan di luar PPAK. Misalkan oleh festival budaya dengan panggung dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi celah DEMA untuk mencari sponsorship. Nah, sayangnya adalah semua kegiatan-kegiatan terkait dengan sponsorship dan kerjasama yang dilakukan tidak dilaporkan oleh pembina. Nah, kepada pembina DEMA, apalagi kepada pimpinan universitas. Dan karena pelaksanaan PPAK adalah dua minggu kemudian, jadi ini belum terjadi PPAK ya, maka tentu kami tidak bisa mengantisipasi karena terjadi begitu awal. Dan karena ini sudah diketahui sejak awal, maka ada pencegahan lebih buruk lagi karena kita sudah mengantisipasinya dengan pembatalan. Prof, saya ingin memastikan, jadi dari 4.000 mahasiswa baru lebih itu tadi, sudah ada berapa mahasiswa yang dipaksa mendaftar, Prof, atau sudah teregristrasi dengan bijaman online? Yang dilaporkan oleh mahasiswa berdasarkan wawancara DEMA dengan salah satu media itu 2.000. Tapi ketika DEMA kita panggil, menyatakan baru 500. Ada 500 berarti ya? 500 mahasiswa baru yang saat ini masih terdaftar nih, Prof? Ini kita belum sampai pada penyelidikan karena kita tahap sekarang, ini kan sudah selesai nih, tinggal tahap, apa namanya, menginventarisir, mendata siapa-siapa yang sudah registrasi. Dan bagaimana langkah selanjutnya adalah kita berkonsultasi kepada OJK, berkonsultasi kepada pihak pemenang, kekhawatiran untuk penyalahgunaan data, dan bentuk perlindungan kampus terhadap mereka. Nah ini tahapan sekarang seperti itu, karena langkah-langkah yang cepat sudah kami ambil ya, dan apa namanya, rekomendasi Dewan Koti Etik Mahasiswa juga sudah keluar. Artinya sampai saat ini penanganannya ataupun adakah sanksi bagi DEMA ini dari pihak kampus Prof? Ya, oleh Dewan Koti Etik, kemudian sanksi itu diantaranya adalah pelaksanaan PPAK itu diambil alih oleh universitas, karena menghindari ketidakpercayaan mahasiswa baru terhadap DEMA. Yang kedua, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa kampus ini tidak punya kebijakan apapun terkait sponsorship di luar PPAK, karena PPAK sudah didanai oleh DIPA. Nah ini memulihkan kepercayaan, sehingga sanksinya adalah mengambil alih pelaksanaan PPAK, PPAK, ketua mencopot ketua DEMA, kemudian yang ketiga adalah berkonsultasi dengan OJK, kemudian menghentikan sementara kegiatan-kegiatan oleh DEMA sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan yang keempat, diantaranya mengembalikan nama baik melalui kerjasama dengan alumi-alumi yang punya followers banyak di media sosial. Prof, begini Prof, ini tadi kan DEMA mencari sponsorship, hingga akhirnya pihak ketiga atau sponsorship itu mewajibkan atau meminta mahasiswa baru untuk download aplikasi. Sebelumnya ini ada berapa uang sponsorship yang diberikan oleh pihak ketiga, hingga akhirnya diminta untuk para mahasiswa ini mendaftar pinjol ini, Prof? Uang yang diberikan saya kira belum terjadi ya. Mungkin baru mungkin perjanjian ini, yang ini saya belum mendapati ya. Karena masih didalami gitu. Prof, tadi Prof Mudofir juga menjelaskan bahwa ini tanpa pengetahuan dari pihak kampus. Sebenarnya dari pihak kampus sendiri itu meng-cover gak sih hal-hal semacam ini? Ataupun ada kucuran dana dari pihak kampus untuk melakukan kegiatan mahasiswa atau pengenalan kampus untuk mahasiswa baru seperti itu, Prof? Ya jelas, itu dianggarkan setiap tahun. Jadi per kepala itu ada anggarannya. Maka PPAK itu sebenarnya sudah selesai kalau berdasarkan SOB itu. Ya ini anggarannya ada untuk sejumlah 4.000 sekian mahasiswa. Nah, mahasiswa IT, DEMA itu biasanya setelah PPAK dilaksanakan itu ada kegiatan-kegiatan di luar itu. Seperti misalnya panggung ya, festival budaya. Nah, mungkin mereka mencari sponsorship. Dan mungkin juga menurut saya itu mereka juga terjebak. Karena sungguhnya mereka ketika lapor kepada saya, Pak, kami ini ingin edukasi terkait pinjol. Jadi DEMA melaporkan ini tujuannya adalah untuk edukasi supaya mahasiswa tidak terjebak pada pinjol. Nah, tetapi di lapangan keberatan-keberatan orang tua laporan di lapangan itu menyatakan mereka diminta untuk mengisi dan registrasi. Dengan dibumbui oleh hok-hok ya, sehingga ketakutan gitu. Misalnya kalau tidak registrasi, nilainya buruk. Atau tidak dapat makan siang. Sekali lagi, selaku rektor saya sampaikan, PPAK didanai oleh negara melalui DIPA. Jadi ada SOP-nya, ada aturannya. Dan kerjasama di luar rektorat itu tidak dibenarkan. Karena yang berwenang untuk melakukan kerjasama dengan apapun, itu dilakukan oleh pihak pimpinan. Prof. Mudafir, kegiatan ini untuk kegiatan PBAK. PBAK itu apa, Prof? PBAK adalah nama lain dari OSPEC dulu. Jadi PBAK singkatan dari pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Jadi setiap mahasiswa baru, itu sebelum kuliah, itu dikenalkan budaya akademik dan kemahasiswaan, menghadirkan sejumlah narasumber. Nah mungkin dalam konteks ini, DIMA akan menghadirkan narasumber, tentang edukasi pinjol. Tapi mungkin kemudian apa ya, sampai kemudian terjadi peristiwa ini. Ini yang kami sesalkan, dan tentu di luar kemampuan kami untuk mengetahui sebelumnya. Karena kami bukan Tuhan. Nanti akan menghadirkan narasumber, untuk mengedukasi para mahasiswa ini, terkait dengan pinjaman online. Sampai saat ini, Prof. Mudafir sudah berkomunikasi dengan pihak pinjolnya sendiri, terkait dengan mahasiswa, ada 500 mahasiswa itu yang sudah mendaftar. Apakah nanti datanya akan dihapus, atau seperti apa, Prof? Ya dalam rencana kita akan melakukan langkah-langkah perlindungan. Misalkan dengan berkoordinasi dengan pihak pinjol untuk menginstall, atau apa ya. Kemudian yang kedua, membuka posko, pengaduan, dan pendataan gitu. Dengan demikian, kampus punya kewajiban untuk melindungi data-data yang sudah diregistrasi. Nah jumlah pasinya berapa? Ini kami sedang bekerja, nanti akan lebih kuat lagi, nanti bagaimana sesungguhnya data yang sudah diregistrasi berapa, dan bagaimana solusi yang aman bagi mahasiswa yang sudah diregistrasi ini. Baik, Prof. Mudawfir, Rektor Winraden Mas Said Surakarta telah berbagi informasi kepada kami di Sapa Indonesia pagi. Sampai jumpa, Prof. Terima kasih atas informasinya. Dan saudara selanjutnya, bagaimana seharusnya pengawasan dan kebijakan dari otoritas jasa keuangan agar pinjaman online meskipun ilegal, agar tak terjerat bunga atau biaya yang membekah. Simak perbincangannya usai jeda.